Joget Bonus S Teh Advance Ini ya dandan-dandan nya Sebagai karakter advance Ini rusaknya ya Ini sama pemiliknya Itu udah dibongkar Ini tipe serinya ya Advance S 500N Ini udah dibongkar ya Sama pemiliknya Dan katanya gak bisa Sudah Bawa kesini aja Udah dilepas-lepasin Itu katanya Tidak bunyi Hidup tapi tidak bunyi Tidak bunyi Oke ini coba saya pasang dulu aja Spekernya Ini coba saya cek dulu ya Nanti Saya pasang dulu aja Biar enaknya banyak nanti Coba saya cek sekalian ya Spekernya Spekernya mati atau enggak Spekernya gak apa-apa ya Spekernya gak ada masalah Saya pasang dulu aja Nah saya biasanya ya Kalau kini saya coba pakai teknik duduk dulu ya Diduduk dulu ya Biar Tahu Apakah powernya yang bermasalah Atau faktor lainnya yang bermasalah Bisa dari Dari tune-nya Atau bisa juga dari jack-nya Biar bisa ya Oke Sudah Sudah ya Saya pasang Nah sekarang tinggal saya coba ya Cukupnya Oke ini lagnya ada nyala ya Tapi ini ada suara ceduk ya Oh iya Bunyi sama sekali Saya duduk 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 Bunyi Biasanya bunyi Duduk Duduk Seperti itu ya Kalau Sama sekali Enggak bunyi Sama sekali Oke Coba saya cek dulu ya Cek satu-satu dulu Saya cek Mantester saya Oke Coba saya tes di Seperti ini Sepertinya Oh ini Ini pencurigakan Oke Ini Langkah selanjutnya ya Kita cek Cek tegangannya ya Di spekernya Apakah IC-nya ini Berfungsi normal atau tidak Ini lepas dulu ya Biar gampang ya ngecek Ini akan lepas dulu Spekernya Jangan terhubung dulu Ini kita cek Ini kita cek Sini Gimana Saya cari posis Yang ini dulu Biar saya bisa Menunjukkan Ini saya lepas Dua Masih Ini Cek dulu ya Cek IC-nya Kalian cek aja Di outputnya Yaitu di spekernya Termasuk IC yang ini Sama ini Ini yang over ya Kalian cek Ini saya pakai Multitester digital Biar kita tahu Mana yang Bermasalah Atau tidak Biasanya Ini tegangannya Setengah VCC ya Kalau 12 ya Sekitar 6 volan Biasanya 12 vol Kalau Power ini 10 vol Keterangannya Di travelnya 10 vol Biasanya 12 vol Nah ini disini Ini saya cek Di IC-nya ya Itu tegangannya Berapa Sama atau enggak Kalau yang over Yang over ini Kan di bridge ya Jadi Kalian sama aja Ngeceknya Satu-satu Misalnya Nyerahkan dulu Oke Udah nyala Sekarang Saya cek ya Ini Kalian lihat Saya Ground Satu ground Ini Cek di woofernya Dulu ya IC woofernya Sekitar 7 ya 7 Berarti ini Voltasenya 14 volan Berarti Oke Ini Suplai utamanya ya 14,6 Disini 7 Biasanya Oke Disini Nah Yang ini Untuk woofernya Ya Pinjang ya Untuk yang Satunya itu 3,4 Yang ini 7 Oke Sekarang kita Bandingkan Dengan yang IC Untuk speaker kecilnya Ini Outnya Nah 6,8 Kurang lebih 7 ya Hampir sama ya 7 Yang sebelahnya Nah Sama ya Sama Jadi Kemungkinan Fix ICnya rusak IC untuk Woofernya ya Nah Ini untuk yang Spiker kecilnya Itu enggak masalah Sama Kiri kanan sama Tapi untuk Hangovernya Ini Yang sebelah Sini 6 7 ya Tapi yang sebelahnya 3,4 Nah Cacat Makanya Tadi saya duduk Enggak bunyi ya Nah Ini saya coba Dulu aja ya Coba Speaker yang kecilnya Bunyi atau enggak Kalau ini menurut saya Fix ICnya rusak ya Rusak Ini biasanya TDA TDA 220 20 20 Sekian lah To cover ya Ini saya coba Pakai speaker ya Ini ada Ada speaker kecil nih 2 Ini saya coba Satu aja Saya coba Pasang Satu Satu aja 1 2 1 2 2 3 ini woofer ini juga saya pasang aja ya biar tahu nanti mati atau tidak kalau ini pasti mati oke ini sudah sekarang saya kasih input dulu pakai USB MP3 Fire aja ini saya kecilkan dulu volumenya bus strabble oke oke Oh belum saya akan Oke udah nah mau ya tapi ukurnya nggak nyala ini oke berarti fake ic nya rusak saya carikan dulu ya gantinya saya buka dulu aja nanti oke di speaker kecilnya gak ada masalah di ic nya over oke saya carikan dulu ic nya oke ini ya sudah saya ganti ic nya ini seri nya ta 2025 ini sekitar 2 watt 3 watt oke ini coba dulu ya kita putihkan kita cek ya kalau tadi kan stromnya cacat yang sebelah itu cuma sekitar 3 volt 4 volt seharusnya ya sekitar 6 tujuan 9 ya karena sabla utamanya 14-15 volt kalau mau ngecek speaker nya lepas dulu ya biar tahu mana yang bermasalah oke sekarang saya nyalakan dulu oke power udah nyalakan sekarang kita cek ya saya cek kalian cek aja di outputnya di speaker nya itu nah 6,9 ya disini sekarang saya sebelahnya nah kurang lebih lah ya toleransi sedikit ya tidak jumplang seperti awal tadi ya ini yang woofernya untuk woofer ini untuk speaker kecilnya nah ini segini sebelah nah sama ya kalau tadi jumplang ya jumplang banget nah ini sekarang saya pasang dulu speaker nya terus kita coba ya ini woofer nya speaker nya saya lepas oke oke ini udah saya pasang speaker nya taruh bawah sekarang saya coba target nah ini taruh disini volume saya kecilkan dulu oke kita nyalakan udah nyala oke oke ini udah sip ini udah sip tinggal masang aja ya tinggal merapikan aja ya skup skup karena dilepas sama pemiliknya ya dilepas udah jadi ya jadi kurang lebih seperti tadi ya cara mengeceknya ya eh eh ya kurang lebih seperti ini tadi ya dandan-dandannya ya kalau hidup seperti aktifnya hidup tapi tidak bunyi ya langkah gampangnya seperti tadi eh coba kalian duduk dulu duduk-duduk pakai tangan bunyi atau enggak kalau tidak ya bisa jadi IC nya yang bermasalah atau langsung kalian cek aja di output outputnya ya output IC nya ya eh itu tapi kalian lepas dulu yang spikernya ya spikernya karena bisa pengaruh ya untuk cover ya kalau yang spiker biar spiker kecilnya enggak kalian lepas enggak apa-apa tapi lebih baik dilepas tanpa beban ya itu lebih enak ngeceknya itu kalian pakai multi tester di sekal DCVol ya kalian tes dulu supply utamanya berapa seperti ini tadi contohnya ya itu supply utamanya sekitar 14 sekian ya hampir 15 15 lah itu di output IC nya kalian cek harusnya separohnya ya paling tidak separohnya atau mendekati seperti ini tadi itu sekitar hampir 7 volt ya 6 sekian 6 wajah 7 volt ya toleransi ya toleransi multitas terbiasa 7 volt tapi di pas saya cek di IC untuk covernya ternyata pincang ya pincang 1 karena itu kan di bridge ya di output nya dimasukkan ke speaker buat2 nya itu yang satu ya hampir 7 volt 6,5 sekian yang satunya gak sampai ya cuma 4 volt gak sampai 4 volt malah itu udah indikasi kalau cacat lebih baik ganti aja hasinya oke sampai disini dulu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau suka video ini silahkan kalian like share juga kalau kalian bermanfaat buat yang suka channel ini silahkan kalian subscribe atau yang belum subscribe silahkan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya biar update terus video dari saya jadi setiap saya upload langsung ada pemberitahuan oke sampai disini dulu dan 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 ini saya mengerjakannya di dalam di luar saya ini baru sendirian di kondom baru keluar sama ayah saya di luar mendung nah itu ada mister good itu antara di dalam agak berantakan ini oke sampai ketemu di video konten-konten selanjutnya salam opro selamat menikmati